Pemirsa mengisi liburan dengan bermain di sungai. Seorang bocah di Ponorogo, Jawa Timur malah tewas tenggelam. Diduga korban tak bisa berenang saat bermain dan terpeleset ke sungai. Jaset aka warga desa prajegan Ponorogo ini berhasil di evakuasi, usai ditemukan mengapung di sungai Galok. Sebelumnya bocah 10 tahun ini tidak pamit kepada keluarganya saat hendak bermain di sungai Galok bersama seorang temannya. Namun hingga tengah hari, kedua anak itu tidak diketahui keberadaannya. Beruntung di tepi sungai ada warga yang melihat jasad korban mengapung. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat menangis sesteris mengetahui aka telah meninggal dunia. Terus orang terpengaruh itu ngomong-ngomong di masjid, masjid sebelah selatan itu, masjid di bilan itu. Katanya ada orang tegelam, yang dikasih tahu itu lihat ke sungai. Ternyata? Ternyata, ya betul ada anak tegelam itu. Tidak kita ke sana, yang silah-silah masih lidik kepada teman-temannya tadi. Sementara tidak ditemukan unsur-unsur kekerasan atau luka, goresan, sejujurnya tidak ada. Kini polisi menyelidiki penyebab kematian korban, sementara tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Sebeki melaporkan.